Ahok yang menjadi calon kuat terpilih kembali dan melihat pencapaian selama ini. Namun Ahok mengajukan syarat, bila ia diminta maju tahun depan, syaratnya adalah mendapat 1 juta terdatangan dari para simpatisan sebagai bukti dirinya mendapatkan dukungan. Selanjutnya ia siap diusung oleh partai politik. Nah, dari Ahok seperti itu komentarnya, namun yang berikutnya kita lihat ini adalah komentar dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Iza Mahendra. Yusril secara tegas menyatakan siap head-to-head atau berhadapan langsung dengan Gubernur Ahok di pemilihan Gubernur DKI. Yusril bahkan akan memulai menghimpun dukungan mulai Maret dengan target 1 juta tanda tangan dalam waktu 3 bulan. Selanjutnya setelah Yusril Iza Mahendra kita lihat ada pengusaha Sandiaga Uno. Ia sempat mengatakan bahwa popularitas Gubernur Ahok saat ini cukup tinggi, namun ia menyatakan bahwa dengan niat memperbaiki Jakarta menjadi lebih baik dan lebih sejahtera, maka sangat mungkin ia terpilih pemilu kada di DKI Jakarta 2017 nanti akan menunjukkan warga ingin pemimpin saat ini atau pemimpin yang baru yang lebih baik. Itulah yang akan disebutkan oleh Sandiaga Uno. Kemudian selanjutnya ada juga, ini sebetulnya bukan nama baru, ada Bapak Adi Yaksa Daud, mantan Menpora ya, yang saat ini menjadi Ketua Kuartir Nasional Pramuka. Menyatakan bahwa ia siap maju dalam bursa calon Gubernur DKI, meski saat ini belum mendapatkan dukungan partai. Adi Yasa mengaku popularitasnya masih kalah jauh dari Gubernur Ahok, dan dirinya mengklaim baru memperoleh 90 ribu kopi KTP, warga dukungan dari warga DKI. Kemarin juga sempat beritakan bahwa jikapun harus menjadi wakil, maka beliau tidak mau menjadi wakil dari Gubernur Ahok karena berbeda visi. Namun juga ini yang menjadi perbincangan dari banyak pihak, Ridwan Kamil yang disebut-sebut dalam bursa calon Gubernur DKI mendatang. Ridwan sempat menyebut hasil survei yang menyatakan bahwa 90% warga kota Bandung tidak menginginkannya ke Jakarta. Dan hari ini Ridwan Kamil resmi menyatakan penolakannya maju sebagai cagup DKI. Namun kita harus sama-sama tahu bahwa politik tidak ada yang pasti. Kita ingat bahwa berapa tahun yang lalu ketika Presiden Jokowi juga sempat dinyatakan akan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu, tetapi mengatakan tidak akan maju. Namun pada akhirnya kita tahu, sekarang kita menyebut beliau sebagai Mr. Presiden. Namun dari Ridwan Kamil ada juga calon ini yang juga menjadi perbincangan. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggan atau Lulung. Lulung berujar bahwa dirinya mau saja menjadi calon Gubernur jika partainya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, memutuskan untuk mencalonkannya. Ia juga mengaku sudah membuat survei, meski tidak menyebut hasilnya. Nah, siapakah yang akan betul-betul maju? Kita akan tunggu tanggal mainnya.